Pemirsa pembangunan mega proyek Jambi Business Center atau ZBC yang digadang-gadang sebagai pusat ekonomi baru Jambi belum dikerjakan. Pihak investor masih belum mengantongi surat perintah mulai kerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Oleh sebab itu, DPRD Provinsi Jambi mendesak agar Pemprov segera mengeluarkan SPMK agar investor segera memulai konstruksinya. DPRD Provinsi Jambi bersama Pemprov Jambi dan investor pembangunan Jambi Business Center atau ZBC Jumat 14 Januari menggelar pertemuan untuk merampungkan kendala yang dihadapi investor yang akan membangun pusat ekonomi baru Jambi di Simpang Mayang, Kota Jambi. ZBC merupakan salah satu mega proyek untuk menyingkatkan perekonomian provinsi setempat. Dengan luas kawasan 7,5 hektare, pusat ekonomi Jambi itu dibangun di lahan milik Pemprov Jambi. Kerjasama dengan investor yakni PT Putra Kurnia Property tersebut dengan pola bangun guna serah atau biasa disebut World Operate and Transfer atau BOT. Ketua Panitia Khusus BOT DPRD Provinsi Jambi Bustami Yahya dalam pertemuan tersebut mengatakan pembangunan JBC sedikit terlambat karena sebelumnya ada gugatan dari masyarakat terkait sertifikat hak pakai di atas tanah Pemprov Jambi yang akan dijadikan kawasan tersebut. Padahal perjanjian BOT sudah dikerjasamakan mulai tahun 2014 lalu. Namun saat ini semua persoalan tersebut sudah rampung. Sebab itu DPRD minta Pemprov Jambi segera mengeluarkan surat perintah mulai kerja atau SPMK dengan catatan semua kewajiban investor sudah dipenuhi. Dalam kerjasama BGS, bangun guna serah, ini harus saling mendukung, saling mensupport. Karena kenapa? Di sini pemerintah menyiapkan lahan, tanah yang istilahnya yang tidak terpakai untuk didaya gunakan, maka diberikanlah pembangunan kepada pihak investor. Maka kalau ada hal-hal di dalam perjalanan, pemerintah harus membantu. Gustami juga mengingatkan investor dan Pemprov Jambi, jika ada kendala dalam pembangunan untuk segera berkoordinasi. Seluruh instansi terkait kataja harus kompak memberikan dorongan untuk mempermudah dilakukan pembangunan kawasan yang akan menjadi pusat ekonomi baru Jambi itu.